Pada saat dibaca pres, maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak. Ketika dibaca pres, maka proporsinya capres juga yang lebih banyak. Kurang dari 24 jam debat Perdana Pilpres 2024 akan segera digelar. Pada selasa 12 Desember 2023, gelaran debat pertama ini akan dimulai oleh calon Presiden Anies, Prabowo, dan juga Ganjar. Menjadi momen yang ditunggu dalam tahapan pemilihan Presiden, mampukah para kandidat ini menggunakan acara debat untuk meraih hati masyarakat? Iya, masa kampanye memang telah berlangsung hampir sebulan. Berbagai janji juga sudah diumbar. Namun seberapa jauh tahapan kampanye ini telah mempengaruhi suara pemilih? Saudara, hari ini, Senin 11 Desember 2023, Litbang Kompas telah merilis hasil survei yang dilakukan dengan melibatkan 1.364 responden secara acak. Menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Litbang Kompas menyebut tingkat kepercayaan publik sebesar 95% pada survei ini dan margin of error kurang lebih 2,65%. Hasilnya, elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 39,3%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan 16,7% dan selanjutnya untuk pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan suara atau elektabilitas sebesar 15,3%. Peningkatan suara Prabowo-Gibran menurut survei Litbang Kompas yang dilakukan mulai 29 November hingga 4 Desember 2023 ini terjadi di seluruh provinsi di Pulau Jawa. Meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk warga yang belum menentukan pilihan sebanyak 28,7%. Tak hanya menghasilkan survei atau tak hanya melakukan survei terhadap pasangan Capres dan juga Cawapres. Litbang Kompas juga melakukan survei terhadap calon presidennya saja. Bagaimana dengan hasilnya? Ini dia. Anies Baswedan mendapatkan elektabilitas sebesar 17,4%. Prabowo mendapatkan hasil elektabilitas sebesar 39,7%. Sementara elektabilitas dari Ganjar Pranowo ini sebesar 18,0%. Sistem dan waktu yang digunakan untuk melakukan survei ini masih sama yakni pada periode 29 November hingga 4 Desember 2023. Dan dalam survei ini ditemukan warga yang belum menentukan pilihan sebanyak 24,9%. Lalu bagaimana dengan hasil survei elektabilitas terhadap calon wakil presiden? Dari hasil survei Litbang Kompas, Muhammad Iskandar mendapatkan suara sebesar 12,7%. Kemudian Gibran Raka Buming Raka 37,3%. Dan sementara elektabilitas dari Mahfud MD sebesar 21,6%. Dalam rilis Litbang Kompas ini juga masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan. Yakni sebanyak 28,4%. Litbang Kompas juga menekankan tingkat kepercayaan pada survei ini sebesar 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Nah menanggapi hasil survei dari Litbang Kompas yang menempatkan pasangan Anis Muhaimin di posisi kedua, calon presiden nomor urut 1 Anis Baswedan menyebut bahwa hasil survei ini tak bisa jadi patokan. Pasalnya masih banyak ditemukan warga yang juga belum menentukan pilihan. Anis disini menekankan bahwa perjalanan masih panjang. Bahkan capres nomor urut 1 juga merasa yakin bahwa gagasan perubahan yang terus digaungkannya memang dibutuhkan masyarakat saat ini. Nanti menjelang pemilu, angka yang undecided makin hari akan makin menurun. Tapi lonjakan angka yang belum memilih itu menggambarkan ada yang kehilangan suara banyak. Pasti. Dan itu juga artinya ada yang mulai memikirkan kemana ya saya harus memilih. Jadi suaranya belum stabil. Dan itu artinya hasil surveinya juga tidak bisa dijadikan patokan. Di sisi lain, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka pun turut angkat bicara menanggapi hasil survei yang dirilis oleh Litbang Kompas. Menurut Gibran, masih banyaknya warga yang belum menentukan pilihan karena masih menunggu hasil debat. Gibran pun meminta publik untuk menunggu 1 atau 2 bulan ke depan terkait hasil survei pasca debat. Yang paling penting menurut Gibran, apapun hasil survei tetap harus bekerja keras. Nunduk, 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 nunduk. Yang belum menentukan pilihan tertinggi. Yang belum menentukan pilihan memang banyak. Kumparan, kumparan. Mungkin sebagian besar masih menunggu debat ya. Kita tunggu aja 1 bulan ini, 2 bulan ini progresnya seperti apa ya. Yang jelas survei tinggi, survei rendah kita tetap bekerja keras. Sementara itu bagi capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bahwa hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas dari Ganjar Mafud sebesar 15,3% tak membuatnya berkecil hati. Bagi Ganjar, hasil survei itu dapat menjadi pemicu agar timnya bisa bekerja lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan konsolidasi tim pemenangan nasional yang terus berjalan. Ganjar pun akan terus menemui rakyat untuk melakukan komunikasi. Tidak apa-apa, jadi sebenarnya ada survei-survei yang lain buat kami itu menjadi pemicu saja agar kita bisa berpacu lebih bagus lagi. Karena waktu masih ada dan konsolidasi sekarang sedang dilakukan. Jadi kita tidak berkecil hati, tugas kita temui rakyat, langsung kita berkomunikasi dengan mereka. Makanya kemarin juga sudah dikumpulkan dari kekuatan sebelum survei ini di launching gitu ya. Kita sudah jalan karena kesadaran itu kita juga tahu. Saudara hasil survei memang belum bisa menjadi patokan karena masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi dalam menuju pemungutan suara. Kerja keras dengan kampanye masih bisa dilakukan oleh pasangan Capres dan Cawapres untuk memenangi hati rakyat. Tak hanya bertemu langsung dengan rakyat, melalui debat Capres-Cawapres yang akan digelar kurang dari 24 jam ini, masing-masing kandidat juga bisa menunjukkan ide dan gagasannya. Debat Perdana akan digelar di kantor KPU 12 Desember 2023 dengan mengangkat tema mengenai pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Tiga Capres di sini akan saling beradu kualitas. Dalam gelaran ini para pemilih diharapkan bisa mencermati visi-misi, program, dan gagasan dari masing-masing paslon. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Senin pagi telah mempersiapkan panggung debat perdana Pilpres 2024. Untuk format debat perdana ini akan digelar secara town hall, berlokasi di teras kantor KPU RI Jakarta. Posisi para penonton dibuat secara melingkar, sementara untuk peserta debat juga melingkar berada di tengah panggung. Sebelumnya KPU juga telah mengumumkan ada 11 panelis yang sudah menandatangani pakta integritas agar tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun. Tim panelis ini pun mulai menjalani karantina hingga hari debat Capres putaran pertama berlangsung. KPU membuat pakta integritas agar semua yang terlibat bersikap objektif. Sekali lagi saya sangat menghormati langkah-langkah KPU secara teknis yang berusaha untuk menjaga integritas dari debat kali ini dengan mengkarantina kami dan meminta kami menandatangani pakta integritas. Saudara, debat perdana Pilpres hanya akan diikuti oleh calon presiden. Sementara untuk calon wakil presiden tetap hadir meski statusnya hanya mendampingi. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku mempersiapkan debat perdana di KPU dengan banyak membaca persoalan yang saat ini dirasa penting terutama soal hukum, ham, dan demokrasi. Sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku siap untuk menghadapi debat perdana yang digelar KPU pada esok hari. Dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga siap untuk berdebat dengan cara atau format apapun. Ganjar mempersilahkan KPU untuk mengatur format debat. Tentu saja belajar membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, ham, terkait dengan demokrasi, tentu harus baca-baca. Itu yang kami kerjakan sekarang. Para kandidat sudah mempersiapkan diri untuk beradu gagasan dalam debat perdana pilpres yang digelar perdana oleh KPU pada esok hari, selasa 12 Desember 2023. Mata publik pun bakal tertuju pada penampilan perdana Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo. Debat perdana ini tentu jadi ajang pembuktian kualitas Capres untuk meyakinkan publik dan bukan hanya mempertontonkan gimmick, tapi mengutamakan gagasan dan juga solusi. Akankah debat Capres-Cawapres berpengaruh secara elektoral hingga membuka ruang migrasi suara? Kita tunggu saja.